Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Pemberitaan mengenai Immanuel, Tuhan melanjutkan firmannya kepada Ahas, katanya, Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahas menjawab, Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ketujuh ayat yang keempat belas. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Judul Renungan kali ini, penyertaan di masa Natal, ditulis oleh James Banks. Datangnya diam-diam di dunia bercelah, hati terbuka dan lembut, kan dimasukinya. Inilah kata-kata dalam Pujiano Little Town of Bethlehem, atau Hai Kota Mungil, Bethlehem. Terdapat dalam hidung jemaat nomor 94, karya Philip Brooks yang sangat terkenal. Lirik tersebut menunjukkan inti pesan Natal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan memberikan suatu hubungan yang baru dan penting dengan Allah kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Dalam surat kepada seorang teman puluhan tahun setelah ia menulis pujian tersebut, Brooks menerangkan pengaruh besar dari hubungan dengan Allah itu dalam hidupnya sendiri. Sungguh tak terungkapkan bagaimana aku menghayati hubungan dengannya. Dia hadir bersamaku, dia mengenalku, dan aku mengenal dia. Ini bukan sekedar kata-kata indah, inilah hal yang paling nyata di dunia, dan bertambah nyata dari hari ke hari. Aku menantikan dengan penuh sukacita bagaimana hubungan ini akan terus bertumbuh di tahun-tahun mendatang. Keyakinan Brooks pada penyertaan Allah yang membawa ke tentraman mencerminkan salah satu nama Yesus yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Injil Matius memberitahukan arti dari Immanuel, nama Ibrani itu. Yakni Allah menyertai kita. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Allah mendekat kepada kita melalui kedatangan Yesus supaya kita dapat mengenalnya secara pribadi dan bersama dengan Dia selamanya. Penyertaannya bersama kita merupakan anugerah terbesar yang pernah ada. Allah begitu mengasihi Anda, sehingga Dia ingin menyertai Anda. Apa artinya hal tersebut bagi Anda? Dan bagaimana Anda mendekatkan diri kepadanya hari ini? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan dirimu melalui hidupmu di dunia, kematianmu di salib, dan kebangkitanmu. Tolonglah aku hidup bagimu dari saat ini, sampai selamanya. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!